Indonesia mendesak agar perang dan tindakan pengkerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Hei hei hei, hola Indomax, Indomagazines. Oke, seperti yang kalian tahu, konflik dunia saat ini sedang hardang-hardangnya bos, panas-panasnya. Di Eropa sana ada konflik Rusia-Ukraine. Di Timur Tengah ada konflik Palestina dan Laut Merah. Di Asia, Korea Utara dan Korea Selatan pun kini sedang ribut-ributnya bos. Dan memang banyak yang bilang cinta damai, tapi perangnya kini malah semakin ramai. Dan di tengah dunia yang kini sedang panas-panasnya, dua negara yang kini dianggap sebagai kekuatan middle power alias negara dengan kekuatan menengah di kawasan yaitu Indonesia dan Korea Selatan pun kini akhirnya disebut dapat menjadi penengah di tengah-tengah dunia yang lagi kacau bos. Nah, lantas pertanyaannya apakah alasannya Indonesia disebut lagi dan bagaimanakah caranya Indonesia menengahi semua konflik ini? Apakah dengan mengirimkan pasukan? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian terkait konflik di Laut Merah, negara Yaman yang melawan Mamarika and the Gang. Ternyata tetangga dekat kita Indonesia pun telah mengirim pasukannya untuk membantu Amerika dan Inggris menghajar Yaman bos. Nah, lantas negara manakah itu? Dan alutsista-alutsista apasajakah yang sebenarnya dikerahkan oleh Mamarika and the Gang untuk menghajar Yaman? Peran apasajakah yang dimainkan oleh mereka untuk melawan negara Yaman? Penasaran? Beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu. Persatu Bosko Oke, yang pertama kita bahas dulu nih bos. Terkait Indonesia yang dianggap sebagai kekuatan middle power dunia dan dapat menjadi penengah untuk mengatasi konflik-konflik di kawasan. Diwartakan oleh CNN Indonesia yang mengutip lagi dari workshop FPCI yaitu Foreign Policy Community of Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta mengatakan bahwa Indonesia dan Korea Selatan sebagai negara middle power disebut memiliki peluang untuk menjadi penengah dalam menangani perselisihan di kawasan dan membangun langkah-langkah yang konstruktif bos. Hal ini pun dinyatakan langsung oleh seorang pengamat hubungan internasional dari Universitas Airlangga yaitu Bapak Radityo Dharma Putra yang mengatakan bahwa kapabilitas Indonesia sebagai middle power dalam konteks agresi Israel atas Palestina misalnya tidak bisa mengutuk langsung Amerika Serikat di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa namun beliau menyebutkan bahwa Indonesia bisa menggunakan cara lain bos yaitu salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan negara-negara sekutu dengan misi yang sama dalam forum internasional satu suara mengenai sikap atas konflik yang sedang terjadi di tatanan internasional beliau tegaskan bahwa negara middle power seperti negara kita Indonesia tidak bisa melakukan seperti apa yang Amerika Serikat lakukan bos setiap ada rusuh mereka langsung turun gunung ya kan kita tidak bisa seperti itu makanya kita memerlukan sikap multilateralisme dan sebagai negara dengan kekuatan menengah Radityo pun menyebut bahwa Indonesia bisa menjadi mediator atau pembangun jembatan dengan negara-negara lain beberapa langkahnya diantara lain adalah dengan membangun platform multilateral baru bos menjadi perantara untuk menyelesaikan perselisihan serta meningkatkan kapabilitas nah jadi jelas bos disini alasannya mengapa Indonesia tak langsung mengirimkan kekuatan militernya untuk ikut campur dalam konflik-konflik dunia seperti konflik Israel-Palestina itu jelas karena kita masih di kategori middle power dan belum cukup kuat untuk melakukan hal itu bos namun negara middle power ini pun sebenarnya memiliki pengaruh yang cukup kuat sehingga Indonesia pun sebenarnya bisa menjadi jembatan penengah konflik atau menjadi pencetus platform-platform pertemuan baru untuk membahas konflik-konflik yang ada karena saat ini suara negara kita Indonesia pun cukup diperhitungkan di mata dunia sehingga tak menutup kemungkinan banyak juga negara-negara yang nantinya akan mengacu akan mengikuti suara-suara Indonesia mantap mantap cos nah lanjut kemudian kabar kedua yang tak kalah panas Mamarika dan Inggris kini sedang panas-panasnya dengan Yaman di Laut Merah bos tak main-main dalam konflik ini Yaman pun akhirnya digengbang oleh Mamarika beserta antek-anteknya bahkan salah satu tetangga dekat kita pun ikut mengirimkan pasukannya untuk membantu Mamarika negara ini adalah negara Australia bos meskipun Australia belum mau mengirimkan kapal-kapal perangnya tapi saat ini mereka diketahui telah mengirimkan para pasukannya untuk membantu di kantor pusat operasional masing-masing negara dalam koalisi untuk menghantam Houthi di Laut Merah ini pun memiliki peran masing-masing bos negara adiputra yaitu Mamarika dan Inggris mengambil peran utama untuk melakukan penyerangan secara frontal di berbagai sasaran di Yaman dari udara dan juga dari laut bos sementara negara-negara support seperti Belanda, Australia, Kanada, dan Bahrain memberikan dukungan logistik dan data-data intelijen ujar para pejabat Amerika nah kini tak main-main bos sebagai kelompok penyerang utama Amerika dan Inggris pun telah menerjunkan berbagai macam senjata dan alutsista mereka mulai dari kapal destroyer, kapal selam nuklir, hingga jet-jet tempurnya lantas pertanyaannya alutsista apasajakah itu? oke dikutip dari Sindonews senjata sangar utama sebagai alat penggempur Houthi di pesisir negara Yaman yaitu adalah rudal Tomahawk Bos rudal ini pun merupakan rudal jelajah terbang rendah yang mampu mengirimkan huludak konvensional seberat seribu pon ratusan mil ke daratan rudal ini pun diluncurkan dari kapal permukaan atau kapal-kapal selam terbang dengan kecepatan subsonic pada rute menghindar atau non-linear yang dapat mengalahkan sistem pertahanan udara kemudian yang kedua dikirimkan adalah kapal selam USS Florida yang merupakan satu dari empat kapal selam bertenaga nuklir dengan kemampuan menggendong 154 rudal jelajah Tomahawk Bos bukan kaleng-kaleng kemudian selanjutnya Amerika juga mengerahkan kapal destroyer Air Lake Book Class yang juga mampu meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dengan sistem peluncuran vertikal dan yang terakhir dari Inggris disebut telah mengerahkan jet-jet tempur andalannya yaitu jet tempur dengan pilot tunggal dan bermesin ganda yaitu jet tempur Typhoon mereka mampu terbang dengan kecepatan Metsch 1,8 dan ketinggian 55 ribu kaki jet-jet tempur Typhoon ini pun didukung oleh pesawat tanker untuk pengisian bahan bakar di udara yaitu pesawat Voyager Bos Kementerian Pertahanan Inggris pun mengatakan bahwa 4 orang yang terlibat dalam serangan terhadap sasaran Houthi telah mengirimkan amunisi PV-4 yaitu bom dengan hulu ledak seberat 500 pon Nah, semakin lama semakin songkerot nih Bos Perang makin menyebar kemana-mana Pertanyaannya nanti apakah Perang Dunia 3 ini akan meletus dari arah Timur Tengah? Mari kita nantikan saja berita selanjutnya dan kita doakan agar Perang Dunia tidak terjadi lagi ya Bos Amin Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju Salam Indomex Indomegazines Terima kasih telah menonton